Jadi, kalian bantu aku untuk bisa ngomong banyak hal di ngetes ini. Sebenernya gak akan lama-lama sih, pengen tau aja gimana sih rasanya. Showroom. Fotonya kebalik. Ya ampun, jadi ya beginilah memang HP saya yang original ini. Kalau misalnya live showroom tuh emang kebalik. Makanya kalau misalnya aku live showroom itu selalu pinjem HP orang. Kocak banget. Aku juga belum menamain ya apa nama dari showroomku versi radio ini. Karena memang ngetes dulu aja. Kita harus cari tau dulu gimana sih caranya sebenernya. Kalau misalnya suara doang, apakah awkward atau... Aduh, kocak banget. Kenapa komennya pada bilang aku kebalik. Ya udah, aku ganti. Aku ganti. Aku ganti foto dulu deh. Tapi kalau foto biasa, apakah dia akan terbalik juga? Kita coba ya. Nah ini aja. Apakah ini kebalik? Iya, aku tau. Aku tau. Ini HP aku tuh memang membuat fotonya kebalik. Oh, dia seringgalanya juga kebalik. Aduh, emang, emang, emang. Ini HP aku gak bisa ya. Jadi kita kasih gambar apa. Coba kalian kasih ide supaya gambarnya gak kebalik. Apa ya, kita lihat gambar yang dia statis aja gitu ya. Kita cari di galeri aku adakah gambar yang mau diapain juga dia gak akan kebalik. Kita kasih gambar ini aja. Ini aja. Gambar sate nih. Gambar sate dah nih. Sate mau kebalik juga gak apa-apa. Nah, udah ya. Oke. Tidak perlu berlama-lama. Silahkan. Kalian menikmati gambar sate itu. Soalnya dia mau kebalik dimanapun juga akan aman-aman aja ya. Sebenernya radio gini seru sih ya. Jadi dalam keadaan apapun, sambil tengkorep, sambil tiduran, sambil meluk guling. Mungkin bangun tidur, masih ileran, juga masih bisa ngobrol. Terus, ya berarti aku tinggal pikirin apa ya nama yang cocok untuk episode-episode showroom radio ini. Cuma awkward gitu loh. Suara aku, suara aku kayak gimana ya kalau suara dong. Padahal mau lihat beb-beb ileran. Aduh. Baby ileran itu... Hanya kasur dan gulingku yang tahu. Posesip yaudah deh. Posesip aja. Jadi kita namanya Posesip. Podcast Seru Sip. Aduh kocak. Kembali lagi di Beca Baby Podcast kembali. Baby Talk FM. Radio bisa kolip gak? Kayaknya bisa deh. Besat. Baby sate. Baby radio show. Berasa teleponan sih. Iya dong. Gemes gak sih? Aku kayak telepon kamu. Beres kegiatan gitu. Cih. Aku baru pulang. Baru mandi. Terus aku tuh lagi jompo gitu. Aku jompo. Tapi itu aku kan bilang ya aku sakit pinggang. Tapi gak tahu ya. Kenapa dia gak hilang-hilang. Takutnya kenapa-napa. Takutnya kenapa-napa. Jadi rencananya besok aku mau memeriksakan ini pinggang saya. Bukan di pinggang sih jatuhnya. Di daerah tulang ekor. Karena dia sakit sekali. Karena dia sakit sekali. Jadi terisai latihan itu tidak full jogetnya. Susah untuk jongkok. Susah untuk nunduk. Bagaimana ini? Saya ini penari. Tapi tidak bisa menari. Jadi kita lihat ya. Semoga tidak kenapa-napa. Oke. Kasih back song lagu. Aduh saya mager sekali. Ini udah benar-benar di kasur. Udah di kasur. Udah. Gak males nyetel apa-apa. Tapi bisa kah emang? Karaoke. Oh ada nih. Oke lagu. EKB. Eh tapi jadinya karaoke. Gak usah lah ya. Ini apa sih? Namanya Bebelu Bubu. Bebelu Bisik. Eh apa sih? Oke. Lanjutin undergirl song dong. Request lagu. Waduh. Jam segini. Apakah bernyanyi-nyanyi nanti tetangga? Bertanya-tanya. Ini suara dari mana? Tengah malam kok masih nyanyi? Apakah ngigo atau gimana? Oh iya banyak banget yang bilang kalau Rapsody itu satu tahun hari ini. Selamat satu tahun. Lagu kebanggaanku. Lagu single original JKT48. Menarik ya. Ganti foto Rapsody. Tapi saya harus keluar dulu aplikasinya. Download dulu tuh foto. Mendingan nanti aja. Iya. Jadi Rapsody itu aku sudah satu tahun. Gak kerasa. Rapsody adalah single original pertama dan terakhir aku single yang menutup perjalanan aku juga di JKT48. Menarik banget karena aku bisa masuk Rapsody karena so thank you juga. Jadi bukan hanya perjuangan sendiri tapi perjalanan kita bersama-sama. yang akhirnya bisa menciptakan lagu Rapsody apaan. Aduh jujur ini sakit pinggang. Kocak banget. komennya ilang. Oh ini. Itu harus banget gambar sate. Iya karena showroom aku kebalik nih kak. Jadi kalau sate kan dia kebalik juga gak apa-apa ya. Kalau sate kebalik masih gak tumpah. Kalau dia soto kebalik dia tumpah. Sate dia tetap kokoh. dia ada tusuk ini soalnya. Banyak yang minum air putih ya. Iya terima kasih udah ngingetin aku. Kok so berat gini ya suara aku. Itu sate-nya kurang lebut. Itu sate kelatak. Kelatak itu sate khas Jogja. Dia gak pake lebut atau lontong. Makannya pake nasi. hehehe. Hehehe. Ya kalian kalau misalnya mau tidur karena ini udah hari Jumat juga menutup hari kerja. siapa tau mengantuk ya gak apa-apa tidur aja. Orang aku cuma mau ngetes doang tapi ya kita lihat ya seberapa lama aku ngetes. Wah selamat jam 004 8 selamat 48 hours. Awal indah. Iya kenapa malem-malem masih rame aja sih emang kalian tuh kalau di rumah sukanya begadang ya. hehehe berarti udah iya 500 orang belum tidur di bumi ini parah banget. Terus member lain juga masih banyak yang nge-showroom. Susah tidur kalau lagi kangen. Lagi kangen siapa sih? Seru juga ya kalau aku buka sel-sel curhat di radio ini. hehehe. so banget curhatin orang tapi sambil tiduran. 3 SR radio semua si hehehe. Abang nasib gagang pintu gimana? Oke tolong ya saya ngomong klarifikasi atas kejadian yang menimpa saya kemarin waktu aku kekunci di kamar mandi jadi sebenarnya aku tidak merusak properti sama sekali. Tolong aku hanya masuk ke kamar mandi itu terus aku tutup pintu aku duduk di klosetnya. Abis aku duduk lagi santai terus aku lihat kara pintu loh kenapa gagangnya copot berarti aku gak bisa buka dari dalam dong gitu. Terus ya udah aku panik maksudnya aku nutup pintu gak megang gagangnya aku cuma dorong pintunya kayunya kenapa gagangnya copot gak dipegang dia copot apalagi kalau dipegang aku bingung ya terus aku ketawa-tawa aja dulu sambil teriak greg greg mana lagi live kocak banget untung ada orang iya bener kalau misalnya gak ada orang aku akan ngapain ya oh untung masih ada sinyal kalau misalnya disitu gak ada orang aku langsung matiin to showroom aku langsung telepon orang dan ngilang ke kunci aduh kocak banget yaudahlah ya memang ada-ada aja kejadian hidup tuh yang perlu diketawain gitu kadang kita tuh kalau hidup kita kadang mencari hiburan dari orang lain gitu atau kejadian ngetawain orang lain atau apa tapi ternyata diri kita juga tanpa diduga bisa jadi penghibur diri sendiri juga ya dengan kelakuan-kelakuan konyol atau apalah hal-hal yang tidak sengaja dilakukan walau diri kita ini ada notif kedengeran gak sih by the way cara oh captionnya disini tuh baby test 123 asik oke namanya baby test 123 gak gak jelek edit edit check baby check baby gabut baby apa namanya baby 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 kita namain oke ini aja dah standar standar apalah aku tuh tidak suka yang standar standar dan tanpa persiapan tapi mau bagaimana lagi aku tuh belum mengantuk baby gocak satu nanti baby shark baby blues kalian yang belum tidur itu lagi pada ngapain lagi pada ngapain disana ada kayak mau bercerita jadi untung aku kan ngeliat gambar ini gambar background sate untung aja sate kelatak itu dibuat dari daging sapi karena kalau kita lihat itu di mangkok ada gambar ayam bayangkan kalau sate itu sate ayam dan mangkok itu melihat tidak ada sate ayam keluarga aku dipotong dijadikan sate tidak aku aja digambar orang tidak berdaya disini menolong mereka kenapa tolong gitu kalau misalnya dia sapi kan yaudah dia sapi ini kayaknya gitu aku gak ngelawak sih aku rendem aduh kalau kalian ketawa berarti selera humor kalian itu rendah banget ya ampun oh iya daging kambing maksudnya pokoknya dia bukan ayam jadi ayaman di mangkok itu dia santai aja dia hanya melakukan tugasnya sebagai pajangan mangkok dia gak risau gitu loh kenapa ngelak kalau ngelak itu gimana berarti aku harus finish dulu aku tuh aku tuh jujur aku tuh gak suka teleponan sebenarnya jadi kalau kayak gini tuh berasa lagi teleponan sama orang cuma seru juga ya gitu teleponan tapi banyak kamu ketawa keulang keulang tuh memang showroom tuh tau banget gitu emang baby tuh butuh dihibur butuh bahagia jadi dia ngeluping banyak tuh yang pas bagian ketawa gitu biar aku tuh sering ketawa bahagia enjoy hidup kayak gitu dan masih ada motor lewat juga ya jam segini ternyata aduh aduh apaan ini ngelapa aduh baby always be baby ternyata walaupun cuma suara doang tetap ada yang kasih gift thank you kensang eh keisang kakak putting on me terima kasih yusuf aja terima kasih kak gendut terima kasih gift gift tadi aku nyenggol ini apa namanya toples toples kosong kemarin aku nonton drakor sambil makan keripik tapi habis tapi masih di kasur terus kesenggol maaf ya kak bibi kolib sama mute dong kemarin tuh sebenernya pengen kolib sama mute pas sama freya itu jadi pengen mereka tuh bagi dua waktunya pertama sama freya dulu misalnya terus sama mute tapi mutenya lagi makan di mal jadinya repot nanti deh ya kita cari jadwal lagi tembus seribu jangan seru juga ya walaupun tengah malam bisa nembus seribu pendengar aku juga heran kenapa kalian mau mendengarkan aku dengan background sate suaranya baby kasihan tuh sate disulimi collab gak bisa bertiga ya gak sih berdua deh kayaknya wow collab sama Ellie aja gak di rencana collab showroom showroom sama ade ade gracia ya tapi kan aku udah beberapa kali satu frame sama dia yang belum dong yang belum dong satenya satenya udah dingin karena AC kebetulan aku gak nyalain AC sama sekali apalagi lagi musim hujan gini udaranya juga adem jadi aku tidur gak pake AC aku aku suka suara kamu babe aku gak tau suara kamu gimana jadi aku gak bisa suka balik sama kamu kayaknya ada yang baru masuk dan bertanya ini emang gambarnya sate ya iya selamat datang di rumah makan baby suaranya kayak lagu Nina Bobo kenapa jadi pada request aku collab sama member member sebenernya jujur banget 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 emang lebih enak ngocah sendirian dibanding collab karena kalau collab itu kan jatuhnya kayak kita video call sama orang tapi kita juga harus fokus sama komen jadi apa ya banyak yang difokuskan gitu udah ngedengerin lawan bicara kita harus berinteraksi dengan komen komen yang muncul banyak sekali jadi kadang pusing kepala saya itu kalau collab ya jadi sebenernya lebih enak lebih enak showroom bareng di satu layar yang sama gitu gitu atau gak enakan ngocah sendiri gitu mau ngapain aja yaudah ngocah aja gitu kan baby solo player tapi kusuka kamu live sendiri yang lebih fokus iya kan maksudnya yang nonton juga pusing gak sih kalau collab gitu cuman ya gak apa-apa sekali-kali juga gak apa-apa kalau misalnya memang susah ketemu member atau ya emang waktunya bisa collab yang gak apa-apa sekali-kali cuma aku akan lebih banyak untuk sendirian gitu aku cinta konsep podcast gini aja bang kenapa kamu memanggil saya bang juga jadi iya sih kalau misalnya kalian dengerin doang tuh kaliannya juga bisa ambil tiduran sambil ngapain sambil makan dengerin aku ngoceh gitu ya iya ya oke jadi saya sempat diem sebentar ini kalau suara tuh kalau diem kalian bingung gak sih ini kemana orangnya gitu emang harus ngoceh mulu dan nanti kalau misalnya aku radio lagi ini kan baru tes doang kayaknya memang harus ada topik tertentu yang ingin diomongin supaya gak kosong supaya ngalir terus omongannya supaya tidak tidak menimbulkan perasaan perasaan buruk aku aku error aja jam segini bahas psikologi faal wow seru juga ya kalau misalnya aku buka catatan waktu jaman kuliah terus aku sharing ke kalian widih ya bisa apalagi ngapain lagi mau cerita apa beb bahas saham wow aku belum main saham nih kebetulan kalian kalau mau sharing tentang saham boleh juga kirim ceritanya ke aku share screen presentasi cerita horror biar gak ngantuk aku gak suka cerita horror aku takut cerita BTS salah satu MVJKT aja kayak radio aja diselingi peli lagu iya bener nanti nanti ketika emang showroom radio beneran nanti istirahatnya beneran peli lagu CKT sambil aku minum sambil aku guling-gulingan baru lanjut ngomong lagi kemarin kegiatannya ngapain aja kemarin itu tuh kemarin tuh maksudnya hari kamis ya ini hari jumat kemarin kegiatannya ngapain aja ngapain ya ngapain ya aku ada urusan keluarga dulu pagi sampai sore terus abis itu latihan udah kegiatanku hanya dua cuma memang udah keluar dari pagi seperti itu dongeng dongbek dongeng tentang sate oke kita bikin cerita tentang sate dongeng sebelum tidur oke jadi pada suatu hari ada tiga tusuk sate yang ditaruh diatas mangkuk sate itu awalnya masih mentah sate pertama namanya sat apaan sih bebi gak bisa cerita malu ya ampun aduh oke ulang ulang pada suatu hari hiduplah tiga orang sate 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 pertama namanya baby sate kedua namanya mute sate ketiga namanya kristi mereka tadinya adalah sate-sate yang mentah kemudian ditusuk dan dibakar oleh abang-abang setelah dibakar keajaiban dan tiba-tiba tiba-tiba saat terbakar abunya masuk ke dalam pori-pori daging sate tersebut dan sate tersebut hidup hanya tiga sate tersebut yang hidup diantara sate-sate lainnya lalu lalu mereka terheran-heran kenapa kita bisa hidup kenapa ya kata sate pertama sate kedua berkata mungkin karena kita ini berbeda lalu sate ketiga alias kristi emang iya lalu sate tersebut berjalan-jalan mengitari gerobak sate abangnya satenya lalu memerhatikan abangnya wah kasihan sekali ya abang ini harus mengipas-ngipas sate kenapa kita gak matengin diri aja sendiri kenapa kita harus nyusahin orang sih pakai ngipas-ngipas segala kayak nyusahin banget sih kita mati aja nyusahin apalagi kalau kita hidup udah lah kita mati aja lagi tolong kita bakar diri aja lagi kita jadi sate yang kebakar lagi biar dimakan kita hilang yes selesai tamat selesai itulah cerita tentang sate baby mute christie dark banget iya maksudnya ini tuh ada ini pelajaran hidupnya jadi sebagai sate walaupun dia tuh tidak hidup tapi dia tuh nyusahin kenapa dia harus dinikmati tapi dia harus dipotong dulu dia harus dimasak dulu harus ditusuk dulu habis ditusuk dia dikipas kipas gitu untuk apa dia nyusahin banget gitu apalagi dia hidup lah kenapa judul ganti jadi kita-kita ini yang hidup jangan nyusahin lah gitu kita harus bisa mandiri kita harus bisa berguna buat orang lain yang seperti sate-sate itu mereka cuma bisa diem nyusahin ah elah udah seribu yeay jam satu lewat satu-satu yaudah deh aku daripada ngocek kelamaan gak jelas banget aduh ya ampun kok nadanya agak curhat enggak aku tuh memang anaknya tuh filosofis banget gitu jadi kadang benda mati pun bisa diambil kisahnya dijadikan pelajaran berharga dalam hidup kita gitu tanggung sampai subuh aduh sampai subuh please jangan dong masa sampai subuh aku 2021 belum pernah begadang jadi jadi karena memang aku selalu seringnya pergi pagi pulang malam jadi sampai kasur tuh biasanya tidurnya cepet kalaupun dipaksain enggak tidur maksimal jam 1 setengah 2 tuh biasanya udah tidur sebenarnya ya jadi ini mungkin adalah termalam aku ya soalnya tadi tuh aku mau langsung tidur cuma ngilu banget pinggang saya gitu susah banget buat tidur mendingan saya ngoceh bermanfaat ditemenin orang orang normal jam 10 waduh masih ada yang berisik lewat depan rumah tidur wey hehehe jadi 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 mau ngomong apa lagi saya mau ngomong apa lagi apa lagi oh normalnya tidur jam 10 iya orang normal tidur jam 10 tapi jam 10 aku belum pulang bagaimana masa aku di tengah latihan aku tidur kan gak mungkin orang kalau misal latihan izin izin ke toilet kalau aku mau tidur kata orang kalau orang normal tidur jam 10 apa jangan selama ini member jacket tidak normal ya ampun kasihan amat tapi kenapa sih ya Allah ya Allah tapi memang kadang inspirasi itu banyak datang di jam jam segini gitu karena suasananya mendukung pas lagi di kasur ada bahan lihat langit-langit kamar itu tuh suka tiba-tiba ide itu terlintas ya ide apa aja gitu gak cuma ide-ide kreatif untuk membuat konten gitu tapi ide-ide misalnya besok mau ngapain atau tiba-tiba random aja kepikiran nanti 2 tahun lagi kerja apa atau 5 tahun lagi punya apa terus tiba-tiba apa kek inget-inget masa lalu gitu kan suka banyak pikiran-pikiran yang tiba-tiba terlintas gitu pernah gak sih kalian mikirin kenapa pikiran itu datangnya malem-malem apakah pikiran-pikiran itu paginya kerja dulu makanya dia gabut pas malem-malem atau mungkin si pikiran itu siangnya dia tidur dulu makanya dia kuat malem-malem dia jalan-jalan itu ke otak-otak manusia lewat gitu saya numpang lewat ya gitu saya pengen apa memenuhi otak kamu gitu pernah gak sih mikir mikirin hal-hal yang aneh gitu untuk dipikirin yang yang gak penting untuk dipikirin tapi tuh ya seru aja kalau menemu jawabannya gitu kan benar-benar pemikiran yang kreatif iya nih emang kalau otak aku tuh kalau misalnya kalian bisa gitu ya ada kita bikin tour otak baby gitu ya ada kendaraan yang bisa masuk ke otak aku tuh banyak seluk-beluk yang apa yang halu-halu kreatif gitu loh aku juga kadang suka bingung kenapa aku tuh bisa mikir seperti ini ya aneh banget tapi unik sih jam-jam overthinking banget sebenernya tuh bukan overthinking jatuhnya karena karena gini karena kita tuh sebenernya capek pengen istirahat tapi kalau melakukan kegiatan lagi juga gak mungkin kan malem-malem melakukan kegiatan gitu jadi itu bengong itu memang paling mantap dilakukan untuk menjelang tidur nah bengong-bengong itu tuh apa ya membuat otak kita tuh berimajinasi banyak gitu tapi kadang ada orang bengong yang bener-bener bengong matanya tuh putih doang kali ya bayangannya gitu sampai gak sadar sekitarnya kayak apa tapi biasanya aku kalau bengong sih tiba-tiba jadi apa ya berfantasi banyak hal gitu haduh 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 oke asik juga ternyata ngeceh-ngeceh kayak gini ya soalnya kalau misalnya ngeceh-ngeceh serius atau abstrak gini kalau misalnya mukanya keliatan jadi buyar gitu loh tapi kalau misalnya emang ngeceh doang lancar aja gitu ngomong ya jadi berasa yaudah ngomong sendiri aja gue gitu soalnya kalau keliatan muka biasanya ngomong sambil ngaca jadi fokusnya ke aduh muka gue gimana ya gitu enggak juga sih tapi maksudnya kalau ngomong doang yaudah lanjut aja gitu terus biasanya kalau misalnya showroomnya pakai muka banyak banget tuh ngomongnya pakai kayak 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 kenapa sih orang-orang tuh suka kebiasaan ngomong kayak 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 ya jadi tuh aku tuh kayak gini kayak 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 aku suka sebel sendiri loh kalau misalnya dengerin aku ngomong pakai kayak kayak tapi kebiasaan tapi aku mencoba berlatih supaya enggak ngomong kebanyakan pakai kayak karena kalau pakai kayak itu artinya ngomongan itu tidak valid gitu bukan bukan gak valid jadi itu mengada-ngada gitu misalnya nama aku baby bener kan nama aku baby tapi kalau nama aku kayak baby ya gak sih itu doa biar kayak raya iya juga ya bener-bener jadi kalau misalnya aku secara tidak sadar ataupun sadar ngomong kebanyakan kayak kayak gitu mendingan kita aminin gitu ya jadi kayak amin gitu gocek banget ya gak sih aduh tuh kan aduh otak saya tuh kreatif banget udah jam segini walaupun ngomong doang tuh lebih apa ya lebih kelihatan babynya gitu daripada jam-jam siang atau jam tujuh hmm oke kita ngomong apa lagi apakah kalian masih ada disini tiga kata random apa maksudnya aku suruh menyebutkan tiga kata random oke ya aku gak mikir tiga kata yang terlintas sekarang di otak aku adalah otak merem jari lah apa tuh maksudnya jadi jadi ketika aku ngomong tiga kata random aku sambil merem ketika aku merem aku membayangkan otak aku terus ketika aku merem aku lagi ngebayangin mataku yang lagi merem sambil bayangin juga ini tangan aku yang lagi megang jidat aku karena tadi lagi bayangin otak gitu jadi itu tiga kata random yang terlintas tiba-tiba oke terima kasih otak jari kamu ngerempa aduh ya Allah kasih tau caranya kamu ganti ke mode bocil sebenarnya aku itu aslinya memang manja gitu loh emang aslinya manja cuma dulu itu karena maksudnya masih baru jadi member lingkungannya masih masih jaim kali ya jatuhnya jadi lebih banyak menampilkan sisi serius dan juga sisi kalem gitu tapi sekarang aku merasa sudah sudah sangat ikrip dengan orang-orang sudah ikrip dengan semuanya gitu jadi mulai keluar lah sisi-sisi kebocahan sayang sebenarnya selama ini terpendam ya ginilah jadinya kelebihan bocahnya cuma ya gimana ya emang menyenangkan gitu kadang untuk bergaul dengan lintas generasi yang lebih muda itu gitu karena selama ini aku tuh bergaul sama orang-orang tua mulu karena aku kan anak paling kecil nih kakak-kakakku udah maksudnya lebih tua jadi di lingkungan keluarga pun aku selalu bergaul dengan orang tua terus juga aku waktu masuk sanggar dance tuh juga anak bawang gitu loh paling kecil pelatihnya juga udah lebih tua dari aku partner narinya juga udah lebih tua terus aku juga masuk kelas akselerasi jadi temen seangkatan waktu kuliah pun mereka istilah lebih tua dari aku gitu jadi sebenarnya banyak banget lingkungan aku tuh yang sebenarnya gaulah lebih tua makanya di JKT doang nih aku tuh dipanggil kakak gitu dulu awal-awal junior masuk dan manggil aku kakak tuh aku kayak menolak aku ngomong kayak kaya tolong amin dulu jaman apa awal awal junior masuk mereka manggil kak tuh berasa awkward gitu loh karena aku selalu di lingkungan aku selalu jadi yang paling kecil dan mulai di JKT junior masuk manggil kakak aku tuh udah jadi kakak ya gitu ternyata menyenangkan gitu gaul dengan bocah-bocah itu karena apa ya lebih berasa tulus aja sih mereka kakak aku tuh tidak apa ya ya tulus aja beneran kayak gemes ih ngomong kaya lagi gak sih gak gak sering yaudah aku manggilnya dedek baby dedek baby dedek baby sebenernya aku kalo manggil orang tuh lebih suka nama aja gitu loh yaudah namanya siapa baby yaudah baby aja gak usah pake kak gak usah pake dek gak usah pake apa yaudah panggil aja namanya gitu loh kenapa harus pake kata depan oke ih sumpah gak berasa seru ya kalo ngomong doang kayak gini seru loh seru loh bisa-bisa aku bakal lebih sering showroom versi radio kayak gini deh soalnya lebih fokus aja gitu loh dulu kenapa eh dulu kenapa risi dipanggil beb gak gak risi sih cuma kocak aja kalo cowok manggilnya manggilnya gitu bukan aku yang risi sih lebih ngerasa orang sekitar yang denger tuh berasa cee gitu cowok manggil aku beb udah siap banget nanti bikin podcast amin pokoknya doain aja setelah dari JKT masih bisa aktif untuk membuat sesuatu yang menghibur dan berfaedah karena aku tuh jujur kalo membuat konten itu sukanya yang berfaedah gitu padahal aku kalo menikmati konten aku sukanya receh tapi kalo bikin aku lebih suka yang berfaedah gitu walaupun audiencenya tidak sebanyak konten-konten receh tidak apa-apa yang penting isinya bisa long-lasting aja berguna gitu loh ya gak sih ceh ntar podcast baby dong perfeksionis atau idealis sepertinya aku tuh lebih idealis jatuhnya gak gak mengharapkan perfect gitu loh tapi bukan hasilnya harus seratus persen eh gimana sih maksudnya ya tidak perlu sempurna tapi apa ya ada gejolek-gejolek dalam jiwaku yang ini tuh harus seperti ini loh ini tuh harusnya seperti ini kayak gitu apa ya rumah makan baby fm ya kalau bikin konten itu balance aja gak sih kadang aku sekarang belajar untuk ya gak harus fokus di satu karakter atau satu bidang gitu ternyata gak apa-apa juga gak punya karakter yang kuat banget tapi bisa membuat banyak hal dan mencoba hal-hal lain semacam generalist versus specialist ada spesialisasinya ada cuma jangan menutup pintu untuk berkreasi di bidang-bidang lain atau genre lain kalau emang pengen kasih hal yang bervaedah silahkan tapi kalau sekali-kali pengen yang receh ya silahkan juga supaya kok ada sisi lain dari seorang baby j tapi aku sisinya kebanyakan sih kadang aku juga bingung kalau lagi serius serius buat ini kayak orang bener banget aku tapi kalau lagi receh itu semua hal-hal serius yang sudah aku tanam di benak-benak kalian itu buyar kayaknya diriku mulai ngantek ya iya sih ini aku juga sambil tengkur suaranya jadinya mulai bineng tapi bukan bineng tapi emang mocah mulu tapi jadi gak ada yang lempar disco bull beb emang kalau misalnya showroom radio itu gifnya gimana sih maksudnya emang gak ada disco atau emang bintang sama hati doang eh ada nih gif lain ternyata ada dari kak yui is sad kenapa kamu sad kak yui kenapa avatar menangis kayak gitu jangan sedih suaranya habis gak habis terus dari kak blue roche dari kak et rico avatar nya udah ganti lagi aja nih terus ada kak avi yang lagi bobo terus ada kak aryan osinya gita wah terima kasih osinya gita tapi kasih gif ke aku oh mengerti jadi kalau disini mau kasih disco tuh percuma gitu karena yaudah gitu yang di disko satenya satenya juga kagak bisa gerak dia dia pura-pura sebenarnya dalam jiwa satenya dia pengen joget-joget juga tapi nanti kalau dia gerak yang yang nonton serem gitu ya jadi dia dalam hati aja joget-joget paham 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 mengerti 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 di di school wah satenya gerak hati-hati wah satenya geser kalian tetap bisa mendengar reaksi suaraku aku gak kode lho aku cuma nanya gimana sih sebenarnya dari diskonya dari Kak Love nama display namenya cuma emot hati misterius sekali anda siapakah disana siapakah yang berbicara jangan-jangan yang berbicara bukan baby oh tidak imajinasimu keren iya iya kalian kalau mau tau apa isinya otak aku apa yang aku imajinasikan lebih baik kalian nonton atau dengerin showroom yang jam segini keluar semua tumpah otak saya tapi udahan deh udahan jujur ini udah malem aku tadinya niyata mengetes doang ternyata seru banget ngeceh sendiri jadi kita sudahi saja podcast lagi showroom radio kali ini kita bacakan dulu orang-orang yang sudah ada di podium kali ini jadi podium kali ini ada nomor 13 ada Aryan Oshinya Gita ada adeknya member juga 48 siapa lu adeknya member aku aja punya adek ya maaf terus ada Reynel Fredo terus juga ada Kak Emot Hati ada Kak Rah lucu sekali ya fraternya ada Kak Franz ada Kak Arya Morrigano ada Kak Johnny ada Kak aku siapa siapa kamu aku juga siapa kita hidup di dunia ini siapa kita apa apa terus nomor empat ada Gendut terus ada Afi nomor dua ada Kak Edrico terus juga nomor satu kita tidak lain tidak bukan kita sebutkan bersama-sama tolong kalian sebutkan dari rumah masing-masing please welcome nomor satu Kak Bingo Ijo Podcast Terima kasih ya oke terima kasih banyak telah mendengarkan ocehan saya tengah malam semoga bermanfaat semoga bisa membuat tidur kalian nyenyak dan bersemangat di pagi hari di hari Jumat ini dan ternyata podiumnya bergeser jadi saya sudah menyebutkan tapi podiumnya baru lagi siapakah yang baru masuk ke podium nomor dua ada Kak Nana itu saja sepertinya anak baru kamu anak baru masuk tiba-tiba nomor dua kenapa oke kalau gitu bye-bye bye-bye all kalau lagi telepon itu kayak kamu aja yang tutup duluan kamu aja kamu aja kamu aja enggak ding dadah dadah I love you all um